PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hikmat pagi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapak yang di surga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, untuk malam yang sudah kami lewati. Tuhan sebenarnya kami akan membaca firmanmu, kiranya Tuhan membukakan hati kami, hingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud daripada Tuhan untuk firmanmu ini. Kami serahkan Tuhan, hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi pada hari ini bertema, hadirkan pesonamu, diambil dari Masmur 128 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang sukses berdiri istri yang cerdas. Anun Habibi Besari dan sebagainya. Sedangkan dalam hubungan anak dan orang tua, Jean L. Gates dalam bukunya, The Measure of a Family, menyebutkan, Kita membangkitkan amarah anak bila kita melakukan pelecehan secara fisik ataupun psikologis dengan berlaku kasar dan gagal memperlakukan mereka dengan hormat. Mengapaikan mereka, tidak memahami mereka, terlalu berharap kepada mereka, tidak mengasihi mereka bila mereka tidak melakukan sesuatu kebaikan, Memaksa mereka menerima tujuan-tujuan dan cita-cita kita dan menolak untuk mengakui kesalahan kita. Sebaliknya, kita seharusnya membesarkan mereka, membesarkan anak-anak kita dengan menjadi contoh bagi anak-anak kita dan memberi pengarahan serta dorongan. Keluarga bahagia akan tercipta ketika semua anggota keluarga berperan serta mewujudkannya. Suami, istri, dan anak-anak harus bersinergi dalam mengupayakan suasana keluarga yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Jika masing-masing anggota dapat berperan secara optimal, maka keindahan keluarga akan menampilkan pesonanya. Pemasmur dalam Masmur 128 ayat 3-4 menyatakan, Istrimu akan menjadi pohon anggur yang supur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pemasmur memberikan gambaran bahwa keluarga yang bahagia dan keluarga yang diberkati Tuhan, terwujud dalam diri istri yang bagaikan pohon anggur yang supur, anak-anak bagaikan tunas pohon saitun, serta suami yang hidupnya takut akan Tuhan. Keluarga bahagia masih mungkin diwujudkan di setiap zaman ketika semua anggota keluarga memahami perannya dan bersedia bersinergi dalam perbedaan. Keluarga-keluarga di GKI Karangsaru dan keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, tersedia tawaran untuk mengalami kebahagiaan rumah tangga ketika masing-masing berdaya guna dan bersinergi dalam takut akan Tuhan. Pesona keluarga, wujud keluarga, tangguh. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pagi ini melalui firmanmu, kami anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak boleh diingatkan, agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebaik mungkin, melakukan peran kami di dalam keluarga sebaik mungkin, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia. Mampukan kami sebagai para suami untuk menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan. Mampukan kami para istri menjadi istri seperti pohon anggur yang berpuah lebat di dalam rumah tangga. Dan mampukan kami anak-anak agar kami bagaikan tunas pohon zaitun. Pohon zaitun yang memiliki banyak guna, pohon zaitun yang memiliki banyak manfaat. Bapak inilah kami keluarga-keluarga Kristen yang siap untuk Tuhan proses untuk menjadi keluarga-keluarga bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan.